Halo dengan Bang Ripi disini, waktu itu kan aku ini ya pre-order Galaxy S10e Galaxy S10e, ya S10e bacanya bukan E ya Kan dapetnya Samsung Galaxy Buds ya Ini kalau beli terpisah, beli sendiri harganya kayaknya sekarang 1,9 jutaan Ya ini merupakan earphone bluetooth dan dalam boxnya kemasannya yang kecil kayak gini Di dalamnya tentu terdapat kedua earphonenya Kanan dan kiri yang ditempatin pada charging case-nya ini Bentuknya kayak kapsul putih, ya bentuknya kayak gini lah pokoknya Lalu terdapat pula kabel USB-C buat nge-charge Serta ada ear tips sama wing tips dengan ukuran-ukuran lain Oh ya tak lupa juga ada buku manualnya Dan dari penampakannya jujur aku lebih suka ini ya daripada kompetitornya Macem apa sih namanya Airpods Karena kan kalau Airpods tuh ada yang gantung di luar kuping ya Kalau pasti pake, kalau ini kan enggak Ada toke Iya Video featuring toke Oke sampai mana tadi ya, balik lagi ke topik Jadi ya desain earphonenya ini kagak norak ya Dan bentuk charging case-nya juga unyu Ini magnetik ya, jadi kalau dibuka tutup tuh ada sensasi keleteknya kayak gitu Ya kayak gitulah Dan feelnya ketika dikenakan di kuping adalah terasa nyaman Aku pake lama-lama juga kupingku enggak kerasa sakit Terasa pas dan fit di telinga ya Dan ketika kepala aku digerak-gerakin kayak gini ya Kedua earphonenya juga terasa kenceng ya Dia enggak jatuh gitu Ya enggak tahu ya kalau di kupingmu bakal jatuh atau enggak Kalau di kupingku sih terasa kenceng-kenceng aja Abis itu sound isolation-nya juga termasuk baik Apalagi ketika musiknya mulai diputer Maka aku akan semakin budak Kalau enggak pengen ada sensasi budak Maka tinggal hidupin aja fitur ambient sound-nya via aplikasinya Jadi suara di sekeliling tampaknya akan direkam oleh mic-nya Terus diperdengarkan via lubang earphonenya Biar kita enggak budak lagi Ya biar kita bisa dengerin keadaan suara di sekitar Dan untuk penggunaannya silahkan download app-nya terlebih dahulu Namanya apa nih Galaxy Wear ya ada di Play Store Lalu di pairing aja ke smartphone-nya via Bluetooth Setelah itu update dulu Galaxy Buds-nya Kalau Doi minta diupdate Dan sekedar info selama pengetesan Aku selalu pairing si Doi Galaxy Buds ke smartphone-ku ini Yaitu si Galaxy S10e Jadi yang bikin earphone ini menarik adalah Hadirnya touchpad Pada kedua kanan-kiri earphonenya Fungsinya buat ngontrol playback Touchpad-nya tuh letaknya ada di permukaannya ini ya Di bagian sini Ya ada di kanan-kiri earphonenya Fungsinya buat ngontrol playback Contohnya tap sekali untuk play atau pause Tap dua kali untuk ganti lagu atau mengangkat serta menjawab telpun Tap tiga kali untuk memainkan lagu sebelumnya Dan sentuh lalu tahan untuk melakukan aksi-aksi yang bisa kita tentuin Di sini pilihan aksinya ada beberapa ya Ada voice command buat manggil Google Now atau Bixby Quick ambient sound buat ngilangin sensasi gudak untuk sementara Terus sama ada fungsi volume up and down pula Ya cukup praktis lah touchpad-nya buat ngatur playback Atau melakukan aksi-aksi tadi Tapi sayangnya touchpad-nya ini suka miss Kalau kita nyentuhnya kecepetan Jadi misal udah double tap untuk memainkan lagu selanjutnya Tapi yang terjadi adalah malah musiknya berhenti Jadi ada baiknya ketika ngetap tuh jangan cepet-cepet ya Misal mau double tap ya jangan tuk-tuk Jangan kayak gitu Tapi tuk-tuk Nah pelan-pelan aja biar doi kagak miss Gimana dengan kualitas audionya Sorry to say si Galaxy Buds ini Audionya agak kurang sesuai sama selera kupingku Kenapa gitu? Karena karakter aslinya dominan di high ama mid ya Bass-nya kurang untuk standarku Walaupun pada equalizer-nya udah diset ke bass boost Bass boost? Bass boost? Tapi tetep aja bass-nya rada kurang ya menurutku Untuk standarku sih kurang punchy bass-nya So buat dengerin lagu-lagu genre ajep-ajep Kayak dance misalnya ya Yang ada bass drop-nya Maka sensasinya kurang nampol Ya cocoknya sih buat lagu-lagu di luar genre tersebut ya Kayak rock, metal, atau pop misalnya Dan omong-omong soal equalizer ini Tersedia 5 opsi dan tidak ada pilihan untuk custom equalizer ya Jadi pengaktifan equalizer khususnya ke opsi bass boost Menurutku sangat dianjurin Agar frekuensi audio lebih balance antara low, mid, serta high-nya Dan kalau kalian pengguna smartphone Samsung Bisa ngeaktifin pula yang namanya Dolby Atmos ya Biar kualitas audionya lebih maksimal Dan pada settingan tersebut secara overall kualitas audionya menjadi better lah Untuk kupingku ya Vokal tetap terdengar crispy dan jernih Terus pada volume tinggi kualitasnya juga masih baik Kalau menurutku sih Galaxy Buds ini terbilang enjoyable Untuk dipakai dengerin musik sama telponan ya Setelah 3 harian pemakaian ternyata aku cukup demen juga Ya terlebih didukung dengan noise isolation yang pas Cukup bikin budek ya seperti yang aku bilang tadi Sehingga kita bisa fokus sama suara musik yang keluar Serta tingkat kenyamanan yang enak di kuping Gak bikin kupingku sakit ketika doi nongkrong Nongkrong lagi Nangkring di kupingku lama-lama Ya kebiasaanku sama Galaxy Buds ini ya buat dengerin lagu metal ya Macem Slipknot atau lagu pop Yaitu lagunya si Lana Del Rey Karena karakter audio dari Galaxy Buds ini masih cocok sama lagu-lagu genre tersebut Oh ya terakhir baterainya ya Jadi untuk earphone-nya sendiri punya kapasitas baterai 58 mAh Aku gak tau ya itu kapasitas masing-masing atau kedua earphone-nya sekaligus Karena di situsnya kurang jelas Terus charging case-nya ini punya kapasitas baterai 252 mAh Jadi kalau baterainya tinggal dikit ya tinggal dimasukin ke charging case-nya aja Ntar doi bakal nge-charge dengan sendirinya Yang penting gue pas ya dudukan konektornya ini Nah kalau baterai dari charging case-nya abis ya tinggal di-charge aja via kabel yang tersedia Atau seram wireless kayak gini Ini via Galaxy S10e ku ya Karena kan doi support yang namanya wireless power share Asik Tinggal diaktifin aja smartphone-nya dibalik Terus charging case-nya ditempel di atasnya Maka dia akan nge-charge Ya cukup praktis sih Tapi aku ya kalau urusan nge-charge-nge-charge Yang mending pake powerbank aja Keman-eman baterainya doi malah cepet abis Terus untuk battery life-nya sih Klaimnya 6 jam ya In a single charge Aku gak sempet ngitung ya seberapa awet Atau untuk ngetesnya tuh kan kudu dipake terus di-cuping Soalnya kalau earphone-nya dilepas maka kuping Eh maka kuping Maka otomatis audionya akan berhenti dimainin ya Jadinya ya kalau buat ngetes battery life Memang harus dipasang terus di-cuping Dan aku agak susah untuk ngetes battery life selama itu ya Buat dengerin musik terus ya Bisa mumet dasku Tapi sepengamatanku secara singkat adalah pemakaian sekitar 2 jam Maka baterainya tuh turun sebanyak 20%an So dari usage tersebut tampaknya battery life-nya tuh bisa tahan lebih dari 6 jam Ya tergantung juga sih dengan variable penggunaan masing-masing individu Kan tiap orang juga beda ya Ada yang suka volume tinggi ada yang suka volume rendah Dan kalian yang disini pake Galaxy Buds Aku pengen tanya nih Battery life-nya kayak gimana Apakah 6 jam atau lebih atau malah kurang Silahkan di komen aja karena aku juga pengen tau Dan ini ya gitu aja review singkat si Galaxy Buds ya Udah malam coy ini syutingnya Dan ini aku syutingnya pake kamera aku yang baru ya Si Sony A6400 Ya coloringnya rada tak samain sama kamera aku yang sebelumnya ya Rada beda dikit Gapapalah Tapi masih kece kan Dan apun nih Follow IG dan Twitterku Sama pencet like ya Kalau kalian terbantu sama video ini Terus hidupin lonceng notifikasi channelku Biar gak ketinggalan sama video-video terbaruku Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi